selamat menikmati mereka pasti akan mencantumkan Fit Jokal aku udah survei tempat ini tadi barusan cuman tempat ini sepertinya udah bener-bener hancur karena kayaknya juga dijarahi sama orang-orang so forget about this aku denger-denger disini tuh ada jari ya jari manusia gitu loh katanya gedung ini tuh dulu bekas korban dulu waktu gedung ini tuh dulu terbakar terus setelah terbakar itu disitu tuh katanya ada kaca-kaca tapi pada diambilin sama orang gitu kan ya dan pemiliknya pun mengiapkan udah silahkan ambil kalau mau ambil nah di lantai limanya itu tuh ada orang mau ngambil gitu kan terus dia jatuh gitu jatuh sampe badannya tuh terputus-putus gak tau putusnya kayak gimana dan salah satu youtuber Lampung ini dia gak sengaja nemu potongan tubuhnya ya itu jari gitu loh well, ayo kita cari benda itu ayo men, ayo men apakah benar yang mereka bilang? jari, jari, dimana kamu? ayo men, aku ingin melihatnya gitu loh potongan tubuh manusia gitu kan kan wow, keren gitu loh ya bukan keren, bukan gimana-gimana ya cuman ya aku juga pengen tau gitu loh dan netizenku juga pengen lihat malah gorio-rio yang kutemuin oke, aku mulai jenuh mencari jarinya itu, oke gini, gini, gini bentar, sorry jari manusia tuh segini dan aku harus mencarinya muterin tempat yang luas kayak gini ya jadi agak sulit ya masuk ke dalam aja lah ya alright, bekas bang denger-dengar disini juga ada ruang bawah tanahnya ya oh, ini ada 5 lantai teman-teman dan yang kebakar tuh cuman bagian lantai 4 sama lantai 5 mohon maaf, disini berisik karena ya, you know pinggir jalan ya bentar, aku liatin ke kalian sekarang jam berapa ya oke google jam berapa sekarang? kok white, oke google oke google jam berapa sekarang? waktu saat ini adalah pukul 0 lewat 4 0 lewat 4 Lampung Kamis 23 Juli 2020 jam 12 malem ya oke, good let's continue dibandingkan gedung yang ini yang udah bener-bener kosong sebenernya disitu tuh ada gedung lagi ya itu lebih creepy tuh kayaknya lebih tertutup dibandingkan gedung yang udah hancur kayak gini dan disini katanya ada ruang bawah tanahnya tuh tempat menyimpan uang katanya uang dari bank ini banyak kecoaknya disini kayak rumah hantu darmo ini udah oke, lihat lantai lihat ruang bawah tanahnya nanti aja ya kita langsung naik ke lantai berikutnya ini aku matiin gini aja ya biar lebih creepy woy ini udah buat ruang bawah tanahnya coba deh kalian dengan pencapaian kayak gini udah kelihatan kan? nggak harus pakai senter ini kan ya hmm ruang bawah tanah apa ini? reruntuhan-reruntuhan semua ini wuuh udah gila kemana apa ini? buntu dulu what the fuck hello come on man wow disini gua pesing temen-temen wah ada kloset buntu juga oke ayo kita lihat yang sebelah situ ini kayaknya bagian dapur kayaknya dapur di kantor-kantor gitu kan ada ya yang sebelah sini apaan? oke wah sepatu ternyata apa ini? ada orang tidur disitu bro wah creepy paling ada orang tidur aku nggak mau ganggu ah mending aku ke 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 tempat yang lain aja ya serius ada homeless tidur disini ini kayaknya lift buat naik ya sebelah sini apaan nih? udah tersisa apapun disini apaan lah ini gua dimpen uangnya ya? oke aku pengen tau bagian sini ada apaan ya oke keras banget loh gimana cara bukanya ya keras banget sumpah ini gankas kayaknya sulit banget masuk ke dalam yowes lah ayo kita ke sebelah sini teman-teman by the way wait ini aku mesti pakai senter atau cukup gini aja gini ajalah ya nggak bisa terlalu terang kalian juga protes kan banyak yang protes terlalu terang terlalu terang gitu kan ya mungkin kalau outdoor aku bakalan pakai senter ini tapi kalau cuman kayak gini doang ya gini aja deh ya ini ada karpet loh disini loh wah apa ini? wah ini kayaknya toilet nih kayaknya nah botes sink dalam sini teman-teman ini kayaknya gak stafel dulu nih tapi udah hancur dia jarang orang kamar mandi nih kayaknya bahkan klosetnya pun diambil orang udah gela pintunya gak diambil sekalian ya men apa ini? gak tau ini apaan ya mau sebet ya pegang-pegang kayak gitu ya kok kira? sepertinya ini basement dan sepertinya di bagian basementnya sudah kita telusuri semua ya jujur yang kurasain disini fix biasa aja walaupun disini pernah ada korban meninggal saat penjarahan dan denger-denger juga waktu tempat ini kebakaran itu juga ada korban yang kebakaran gitu kata youtuber Lampung itu jadi ya ya wes mungkin karena tempat ini masih rame dan terkesannya terbuka jadi biasa aja gitu loh ini lantai keberapa ya ketiga kalau gak salah yap seperti yang bisa kalian lihat ini udah hancur lebur kayak gini udah gak tersisa apapun dan ada anak-anak kecil ngeliatin disini dong man like what the hell sebenarnya selain gedung yang gede ini disini tuh ada gedung terbengkala ya cuman masuknya dari mana gak tau ya ini lebih asik kayaknya buat di eksplor nih belakangnya juga udah semak-semak lagi udah gila dan kalian bisa lihat itu lampu-lampu itu disebelah situ tuh udah laut-laut temen-temen keren sih mungkin tempat ini akan asik buat nongkrong sore-sore daripada di malam hari kayak gini wah ini genteng ternyata tempat ini lebih keren tuh yang aku sorot center ini dan ini kaling arah ke laut baiklah oke ayo kita naik ke lantai 4 ya oh my lord habis ini aku mau tidur lah kalau gak tidur cepat-cepat sakit aku kayaknya oke lantai 4 ya tuh kalian bisa lihat nongkrong disini sore-sore gitu jadi anak senja kayaknya asik tuh disana tuh udah laut tuh wow ini rumah hantu darmonya Lampung nih kayaknya nih cuman bedanya rumah hantu tuh rumah hantu darmo itu rumah kalau ini bekas bang eh wait oh ini lantai 4 tadi lantai 3 ya dan lantai 4nya ini ini yang kebakaran teman-teman kalian bisa lihat sisa-sisa kebakarannya nah yang kebakaran tuh cuma lantai 4 sama lantai 5 doang aduh nongkrong disini asik nih kayaknya nih oke lah ayo kita naik ke lantai paling atas ya rooftop lantai 5 oke berlumut disini udah gila lantai 5 ah diserah coret udah gila ini yang gambar-gambar disini gak sekalian jatuh apa ke bawah gitu agak sulit digambar-gambar disini oke matanya 5 ini WC nih kayaknya dulu by the way saat aku ngerekam ini kalian bisa lihat tanggal shootingnya kan itu di pulau Jawa sebenernya udah musim kemarau ya karena dari Semarang sampai pelabuhan yang di Cilegon itu kami aku kami aku sama Felix sama sekali gak kena hujan gitu cuman di Lampung ini agak aneh ya kenapa disini tuh sering hujan gitu beda cuaca kemalahan fine clear semoga di destinasi berikutnya aku dapat tempat yang lebih creepy ya daripada yang disininya doain aja teman-teman semoga perizinan lancar jadi aku bisa dapetin tempat yang jauh lebih bagus dari ini aku juga berharap lebih sebenernya sama pulau Sumatra ini selamat menikmati I don't break out of time maybe I'm too high I don't mind I don't mind almost cross my side selamat menikmati